Halo co-friends! Jika mengerjakan soal seperti ini, maka rumus dan konsep yang harus kita ketahui adalah konsep mengenai skala. Dimana dikatakan di soal ini, jika bumi digambarkan dengan diameter 1 mm, hitunglah ukuran matahari yang sesuai dengan skala tersebut. Maka di sini diketahui, diameter dari skala bumi atau DSB bernilai sebesar 1 mm. Dimana diameter asli dari bumi ini, perlu kita ketahui, adalah bernilai sekitar 12.740 km. Maka di sini kita harus mencari besar skalanya terlebih dahulu. Maka bisa kita tuliskan, skalanya akan bernilai sama dengan diameter skala di bumi dibandingkan dengan diameter asli dari bumi. Maka di sini bisa kita kerjakan berarti akan bernilai sama dengan 1 mm dibandingkan dengan 12.740 km. Atau di sini adalah sama dengan 12.740 dikalikan dengan 10 pangkat 6 mm ya. Karena kilometer menuju milimeter harus kita kalikan dengan 1 juta. Maka di sini adalah 12.740 dikalikan dengan 10 pangkat 6. Di sini skalanya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita perlu tahu diameter asli dari matahari. Bisa kita tuliskan berarti diameter asli dari matahari ini adalah bernilai sebesar 1.392.684. Jangan lupa satuannya adalah kilometer. Atau bernilai sama dengan 1.392.684 dikalikan dengan 10 pangkat 6 mm. Ditanyakan adalah diameter skala dari mataharinya ini adalah berapa? Maka untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam rumus juga yaitu skala berarti akan bernilai sama dengan diameter skala dari matahari dibandingkan dengan diameter asli dari matahari. Maka kita kan sudah menemukan besar skalanya yaitu 1 dibandingkan dengan 12.740 dikalikan dengan 10 pangkat 6. Akan sama dengan diameter skala dari matahari yaitu hal yang kita cari dibandingkan dengan diameter asli dari matahari adalah 1.392.684 dikalikan dengan 10 pangkat 6. Maka di sini 10 pangkat 6 nya bisa saling menyederhanakan seperti ini. Maka diameter skala dari matahari akan bernilai sama dengan 1.392.684 ini dibagikan dengan 12.740. Atau bernilai sekitar 109,32. Jangan lupa di sini satuannya adalah milimeter. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya.